kita check-in, kita udah sampai di Hotel Chanty check-in, check-in di sini juga ada tokonya, dia jualan kayak dompet, jualan ini, jualan kalung, terus ada batik-batik batiknya bagus-bagus nih, batik Semarang, ini batik Mega Mendung, kayak di mana ya tuh, terus dia juga, karena ini sudah muncul, maka dia ada tolak angin nah, ini, terus ini batiknya dijual juga, ini ada tas, ini lucu, ada tas-tasnya, lucu banget nih, ada cantik aduh wayang, keren, ini tokonya di Hotel Chanty bener-bener cantik guys, kita udah sampai di Hotel Chanty, dikasih baju tidurnya di sini, karena memang ini minimalis, suamiku bawa bantalnya, bantal sendiri terus, ini kita dapatnya twin, karena hotelnya penuh banget, karena kebetulan ada dari kementerian apa gitu, terus ada lukisannya ini aku yang suka banget, favorit lukisan old town-nya, Semarang gitu, terus ini ada sofa dan meja terus dikasih juga untuk minum teh atau kopi, kasih aqua juga, ada TV-nya yang besar, terus ini barang-barang kita turunin dari mobil kamar menu-nya oke lah, ini ada hair dryer yang penting, terus pakai shower gitu guys, terus coba kita lihat pemandangannya ya, pemandangannya kota pastinya kota Semarang, kita mau makan di pun, nah ini kota Semarang, tuh jadi kita lagi di tengah kota gitu, tuh ada macam-macam di situ sebenernya ada juga bakery, ada juga restoran gitu, nanti kita makan daerah sini begitu guys, hotelnya minimalis khusus dan nyaman nah ini adalah kamar kita, 9.05 tuh, kita mau makan di Un, tunggu adekku ayo desi nah kita mau makan di rumah makan Un, di bawah tapi lagi nunggu lift-nya, masih banyak orang yang turun setelah itu kita jalan kaki, karena restoran punya ada di belakang hotel cantik ya beginilah kamarnya, kita lagi nunggu terima kasih Sini aja, Sini, Sini aja Sini aja, Sini aja Sini aja, Sini aja Sini aja, Sini aja 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 Habis makan di toko pun, kita sekarang mau balik ke hotel, tapi jalan kaki karena deket sekali. Inilah Semarang malam hari rame. Ada KFC, ini namanya Jalan Gajah Mada, Jalan Gajah Mada. Nih, enak sekali jalan malam hari, dari makan malam toko un ke hotel supaya turun makanannya ya. Jadi kita nggak gemuk, karena abis ini kita tidur. Nih rame kan tuh, inilah kotak Semarang. Pada malam hari, ya ampun rame ya, udah nggak seperti pandemi lagi, udah tempat makan rame dan sebagainya. Jadi hotel kita strategis. Ada bakmi, taria juga kalau masih lapar. Tadi kita makan habis 550 ya. Satu orang 101 ribu, padahal kita udah makannya macem-macem deh. Semua kita pesen es krim juga, lumpia juga. Murah banget lah. Ada pico coffee. Nih, ini kalau mau minum kopi. Ada di sini. Nih. Tuh bakmi karya. Optik melawai. Rasanya enak sekali jalan kaki malam hari, karena kita habis makan gitu. Jadi ini ada gimbalnya nih sayang, jadi dia membuat stabil. Gitu. Nah kalau kalian mau lihat saya, ini. Hai. Jalan. Jalan. Dikit lagi sampai. Ini dia. Kita tadi lewat belakang, sekarang kita lewat depan. Ini hotel cantinya. Ini di depan toko-toko gini kayaknya. Terus. Itu ada Gumaya. Tower. Ini hotel cantik. Nah sebelum masuk, kita udah selesai makan malam. Dan kita sekarang mau istirahat. Ternyata restoran toko Unnya cuma jalan aja. Begitu. Oke. Ya. Kita harus memberi ini. Sekalian ngecek. Terima kasih pak. Kita mau naik lift. Ya. Kita naik lift. Masuk ke dalam lift. Kita di lantai 9. Lantai guest room. Diva karaoke. Layanan. Biasanya di M ya. Ini Mas Adesam. Miesos. Namanya full fitness center. Kita udah sampai di lantai 9. Jadi pemandangnya Queen City. Dan ini kamar kita. Kamarnya berdekat-dekatan. Kita besok makan pagi. Ingat jam 9 makannya ya. Tapi udah. Toto-toto. Ke Surabaya berapa aja? Ke Surabaya 4 jam. 5 jam. Jadi. Berapa jam 10. Oke. Oke. Good night. Bye bye. Selamat istirahat. Kita masuk lagi dan sudah dingin. Mantap. Sekali. Kita sekarang istirahat. Dan membersihkan badan. Karena. Itu. Oke. Oke guys. Sampai disini dulu. Kita mau istirahat. Seperti biasa. Tempat tidurnya nyaman sekali. Dan aku. Rasanya udah pengen. Tidur. Layalaya. Adios.